Nah ini sudah, saya coba check-in online yang untuk 4 orang. Untuk check-in online dibuka 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi sebelum itu masih dikunci ya, belum bisa check-in. Ini langsung saja kita pilih cetak e-boarding pass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba sharing bagaimana caranya melakukan check-in online kereta api. Ini untuk kereta api jarak jauh. Kebetulan saya membeli tiketnya menggunakan aplikasi KAI Access. Oke, ini saya langsung buka lagi aplikasi KAI Accessnya. Nah ini dia yang warna biru. Ini kita tutup saja. Lalu kita pilih tiket yang ada di bawah. Ini tampil tiket yang sudah kita beli ya. Oke, kita pilih saja yang paling atas kebetulan. Oke, ini saya scroll. Oke, ini tinggal di checklist untuk pilih semua. Atau hanya beberapa nama saja ya. Oke. Nah ini sudah saya coba check-in online yang untuk 4 orang. Untuk check-in online dibuka 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi sebelum itu masih dikunci ya. Belum bisa check-in. Oke, ini langsung saja kita pilih cetak e-boarding pass. Oke, ini sudah berhasil teman-teman ya. Ada yang warna oranye atau merah ini. Tampilkan e-boarding pass. Saya klik. Ini sudah berhasil teman-teman. Nanti tinggal tunjukkan e-boarding pass ini di stasiun saat akan masuk. Untuk yang sudah check-in online, nanti di stasiun tidak bisa mencetak e-boarding pass. Harus ke, harus ke itu, ke loketnya. Kalau ke mesin mandirinya untuk cetak boarding pass tidak bisa. Oke, jadi cukup milih salah satu mau check-in online atau cetak boarding passnya di stasiun. Baik, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan. Kita koreksi atau share informasi silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.